selamat datang dan selamat bergabung selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Soan Magenda selaku fasilitator dan Bapak Suwarno selaku narasumber pendamping juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini masih bersama kami tim admin IAP DPD Jatim ada saya Mbak Neno, ada Mbak Ufi, juga ada Mbak Ira bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan tetap menati protokol kesehatan sebelum kita mulai izinkan kami sampaikan susunan kegiatan pagi hari ini diawali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus IAP DPD Jatim Bapak Suwarno beliau selaku seksi organisasi, beliau juga fasilitator tetap PBJ di IAP DPD Jatim, ahli kontrak jasa konstruksi, fasilitator PBJ tingkat lanjut yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas PU di Kota Madiun kemudian kita lanjutkan dengan tangkapan layar bersama, dilanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator dan juga pengurus IAP DPD Jatim Bapak Suwarno Magenda, beliau wakil ketua satu di IAP DPD Jatim, fasilitator tetap PBJ di IAP DPD Jatim dan praktisi PBJ dan kemudian dilanjut dengan tanya jawab melalui slido, chat zoom dan interaktif yang akan dipandu oleh moderator mohon izin hari ini saya merangkap sebagai moderator karena maupunnya dah keterluan dan diakhiri dengan tangkap layar bersama kembali baiklah kita masuk ke agenda yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus IAP DPD Jatim kepada Bapak Suwarno, silakan ya, makasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang, ano, udah jelas ya suaranya? sudah Pak, siap makasih selamat pagi, salam sejahtera, semoga kasih Tuhan tetap pada kita, amin dan pada teman-teman IAPI Pak Son, Mbak Inu, Mbak Nino, Mbak Upi dan para peserta saya ucapkan selamat bergabung semoga sehat selalu dalam situasi seperti ini Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk mengikuti diskusi ringan kaitan dengan pengelolaan kontrak Alhamdulillah pada pagi ini dipandu oleh Pak Son di mana beliau memang sudah tidak asing lagi dalam mengelola kontrak pengadaan barang biasa dan saya yakin nanti silakan dalam berdiskusi tentang problematika kontrak awal sampai akhir silakan didiskusikan dengan Pak Son saya atas nama pengurus DPD IAPI Jawa Timur mengucapkan selamat bergabung perlu kami informasikan DPD IAPI Jawa Timur memang sering melakukan diskusi ringan dalam bentuk jaring ini dan juga pelatihan-pelatihan pengadaan barang biasa dan juga pelatihan kompetensi dan terakhir kalau tidak ada aral melintang sebenarnya kita mau offline tapi karena situasi seperti ini maka mau tidak mau DPD IAPI harus mengikuti acara-acara dan menyelenggarakan acara-acara ini secara dari tapi saya yakin tidak akan mengurangi makna dari diskusi pada pagi ini memang diskusi pada pagi hari ini Pak Son mengambil judul pengelolaan kontrak pengadaan barang biasa kalau kita bicara kontrak ya memang dari sisi teori ya perikatan tapi dari sisi praktek kadang-kadang itu banyak problematika belum nanti terjadi persoalan pekerjaan tambah kurang pekerjaan perubahan spesifikasi ini tidak hanya di konstruksi ya tapi di pengadaan barang biasa pun di pengadaan barang pun boleh saja sepanjang itu disepakati para pihak dan kalau merubah spek paling tidak setara atau di atasnya saya teringat ketika pengadaan komputer komputernya kadang-kadang kan dinamis tahu-tahu kita sudah berkontrak dengan spek A public sudah tidak produk ini persoalan mau tidak mau harus cari yang setara kalau setara tidak ada di atasnya itu resiko dari penyedia makanya dalam mengelola kontrak dari awal menyusun draft kontrak pada saat kita melonsing pengadaan itu sampai dengan akhir serah terima harus dimanage demikian rupa sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari nah pertanyaan besarnya adalah apakah kontrak itu saklek nanti akan disaklek dalam artian semacam kitab suci tidak boleh dirubah misalnya nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Son kaitan dengan pengelolaan kontrak ini karena apa? dinamika di lapangan tadi saya sampaikan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi Bapak Ibu ketika berhadapan dengan situasi pasar misalnya tidak tersedianya di pasar walaupun pada saat nyusun HPS sudah ada tapi ketika sudah berkontrak barang itu tidak ada misalnya nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Son kebetulan juga beliau di samping ngajar jadi praktisinya cukup lama mengelola kontrak di dunia di pemerintahan itu Pak Son ini itu dari saya saya atas nama pengurus DPD IAPI mengucap selamat bergabung dan selamat berdiskusi mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan saya yakin dari pertemuan ini Bapak Ibu insya Allah akan merasakan bagaimana manfaat dari diskusi ini karena cukup bagus materinya mengelola pengelolaan kontrak jadi asal-muasal katakanlah di pengadaan itu bermula dari pengelolaan kontrak itu jadi ketika mengelola kontrak dari draft awal itu sudah perfect insya Allah di kemudian hari siapapun yang memberikan masukan siapapun yang akan memeriksa insya Allah sudah tenang karena secara administrasi sudah kita lalui itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf selamat berdiskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami aturkan kepada Pak Warno yang telah berkenan membuka kegiatan hari ini insya Allah dia juga akan menampingi hingga akhir kelas baik kita lanjut ke tangkapan layar ya Bapak Ibu jadi mohon untuk mengaktifkan videonya terlebih jauh dulu oke baik terima kasih selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magiani sebelumnya mohon izin saya sampaikan informasi kegiatan hari ini insya Allah kelas dari hari ini akan berlangsung selama 2,5 jam Bapak Ibu dengan tata tertib sebagai berikut mohon video tetap aktif selama kelas berlangsung audio aktif hanya panitia dan Narsum chat di zoom akan tetap diaktifkan sebagai sarana komunikasi dan di awal akan ada pemaparan materi oleh Narsum hari ini yaitu Bapak Son Magiani sebelumnya saya bacakan dulu CV singkat beliau nama lengkap beliau Son Magiani Ardini Minata dengan gelar insinyur dan MM tempat tanggal lahirnya Banjarmasin 4 Agustus 1951 beliau sekarang media isuara di Kementerian PU sebagai procurement specialist dan riwayat pekerjaannya cukup banyak yang terakhir itu adalah Kepala Dinasikota Malang 1999-2007 kemudian 2007 hingga 2011 Widya Isuara Kementerian PUPR Jakarta 2011 hingga sekarang Widya Isuara luar biasa Kementerian PUPR Jakarta dan pengurus di APDPD Jatim juga fasilitator tetap di APDPD Jatim pelatihan dan dikelat PBJ yang pernah diikuti beliau cukup banyak yang terakhir 2021 adalah fasilitator PBJ tingkat lanjutan nah nanti akan ada sesi tanya jawab setelah Narsum selesai memberikan materi untuk untuk pertanyaan akan menggunakan aplikasi Slido yang sudah kami informasikan linknya nanti selesai sesi pertanyaan via Slido lanjut sesi pertanyaan langsung secara interaktif jadi peserta dapat menggunakan fitur resen dan akan kami berikan waktu untuk pertanyaan secara langsung kepada Pak Son diperserahkan untuk langsung memberikan materi baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam pertama-tama marilah kita panjatkan putih syukur kehadirat Allah s.w.t karena berkat ridinya lah kita bisa bertemu walaupun dalam kelasan virtual sekarang ini berusaha kepada teman-teman abin dari HPDP Jawa Timur juga rekan saya Pak Warno saya bersyukur sekali nanti akan ditampilkan Pak Warno jadi nanti kalau yang berat-berat ini bagi Pak Warno sekarang masih gres yang ringan-ringan nanti saya aja yang menjawab tapi yang berat-berat nanti akan dibantu oleh Pak Warno yang menjawab nah Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah dalam keadaan situasi yang luar biasa saat ini agakkan PPKM tapi tidak mengurangi semangat Bapak-Ibu sekalian untuk bisa kita diskusi tentang masalah pengelolaan kontrak Bapak-Ibu sekalian karena apa pertama ini sebagai pembuka Bapak-Ibu sekalian kita ini adalah sebagai aparatur sipil negara yang artinya adalah sebagai eksekutif eksekutor dari aturan-aturan perundangan-undangan yang ada jadi kita bersifat administratif jadi mau tidak kita sebagai pelaku-pelaku harus betul-betul menguasai tentang kesempatan administratif salah satunya adalah bagaimana kita mengelola kontrak kalau kita bicara masalah pengelolaan meminiti tidak lepas dari dua hal ada yang namanya perangkat management dan ada yang namanya fungsi management kalau kita bicara masalah fungsi management itu terdiri dari planning-nya organizing-nya acting-nya dan kontrol-nya kemudian juga kalau kita bicara masalah perangkat management-nya kita tentunya harus bicara juga tentang bagaimana schedule orangnya bagaimana tentang schedule materialnya bagaimana schedule tentang mesinnya peralatannya bagaimana tentang pembiayaannya dan yang terakhir bagaimana kita merumuskan metodologinya dan itu semuanya berada dalam suatu waktu tertentu nah inilah jadi kontrak itu tidak lepas dari perangkat management dan fungsi fungsi management tadi ini sebagai pengetahuan saya mau izin untuk share selamat siang ya selamat siang kita melakukan pengadaan itu untuk meyakinkan atau memahami kebutuhan apa saja yang kita perlukan jadi sebagai bentuk jaminan 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 antara pemberi kerja sama penyedia jasa baik itu menurut belinda jadi kontrak kontrak itu ikatan kalau kita bicara kontrak itu adalah ikatan kalau ikatan jadi berarti harus ada yang diikat ikatan ini bisa dua pihak atau lebih dari dua pihak bisa tiga pihak yang jelas kontrak itu adalah perikatan nah di dalam perikatan inilah harus diatur tugas tanggung jawab kewenangan dan kewajibannya masing-masing pihak ini yang paling penting jadi kontrak itu adalah perikatan bisa dua pihak bisa lebih dari dua pihak ini makna dari kontrak kalau pengadaan di sini pengadaannya apa apakah pengadaan barang konstruksi jasa lainnya atau konsultansi gitu ya mungkin ada komentar yang lain silahkan Bapak-Bapak sekalian baik kita lanjut ini ada pendapat lain menurut ketua DPD IAP Jawa eh ketua IAP Jawa eh nasional ini Pak Soni menarik juga tujuannya adalah pengalian tugas penyediaan barang jasa dan peralatan pertama adalah menyerahkan kepada yang lebih ahli gitu menurut beliau kemudian tidak ada kemampuan internal untuk melakukan sendiri kemudian mempercepat waktu pemasukan dan memperkecil risiko pemasukan tapi siapa yang bisa menjamin nah ini yang harus kita remuskan secara penyedia yang dipilih harus memahami benar-benar kebutuhan pemberi kerja dan mampu menyediakan barang jasa peralatan sesuai dan kriteria kualitas yang diharapkan jadi menurut Pak Soni di sini bahwa tujuannya kontrak pengadaan itu adalah memberikan atau mengalihkan tugas penyediaan barang jasa peralatan kepada pihak lain pertama karena memang ketidakmampuan internal untuk melakukan sendiri ini mungkin kata-kata ini yang saya sendiri kurang sependapat ini tidak ada kemampuan internal karena apa cara pengadaan barang jasa itu hanya ada dua melalui penyedia atau melalui suha kelola jadi artinya memang diatur sedemikian rupa dalam perpres tentang pengadaan barang jasa ada dua hal itu caranya dengan suha kelola dan melalui penyedia barang jasa jadi untuk penyedia barang jasa inilah bukan karena tidak mampuan internal untuk melakukannya sendiri tapi memang ada hal-hal yang memang tidak memang tidak mungkin bisa kita lakukan tersendiri langkali ini menurut Pak Soni kemudian juga untuk meyakinkan agar tujuan pengadaan tercapai kembali ke sini adalah pengendalian untuk risiko dan biaya yang dilakukan penyedia terlaksana memang di sini kalau ini saya mendapat sekali dalam mencapai tujuan pengadaan inilah jadi diperlukan kontrak pengadaan jadi perikatan bisa dua pihak bisa lebih dari dua pihak nah Bapak-Ibu sekalian saya yakin Bapak-Ibu masih ingat sekali bahwa tujuan pengadaan yang diatur dalam Perpres 16 dan sekarang ada perubahan Perpres 12 tahun 2001 jadi tujuan pengadaan itu adalah salah satunya bagaimana kita bisa mewujudkan value for money artinya adalah bahwa dengan uang yang tersedia atau uang yang kita belanjakan ini harus tepat kualitasnya kuantitasnya waktu biaya lokasi dan penyedia jadi untuk menguncurkan ini semua jadi berarti harus diproses secara utuh bagaimana kita merencanakan bagaimana kita menghadap persiapan dan bagaimana kita melaksanakan proses pengadaan penyiasat ini adalah tujuan yang utama adalah value for money kemudian juga kita masuk dalam perencanaan perencanaan kontrak Bapak-Ibu sekalian kalau di dalam undang-undang jasa konstruksi kalau kita anda beda antara perencanaan dan perancangan kalau perencanaan perencanaan ini masih bersifat maklum karena di dalam perencanaan kontrak ini harus terwujudnya adalah ini bagaimana tujuan kontrak itu sendiri apa sih yang menjadi tujuan kita membuat kontrak bagaimana strateginya untuk mencapai tujuan kemudian juga kita harus meroboskan juga tipe kontraknya tipe kontraknya macam-macam antara lain itu ada yang namanya lump sum ada namanya harga satuan dan seterusnya dan seterusnya kemudian juga kita harus menganalisis kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya resiko kemudian juga bagaimana sistem pembayarannya kemudian juga bagaimana kita memilih klausur-klausur kontrak termasuk juga dokumen-dokumen lapiran dan pendukungnya dan ini adalah yang harus direncanakan direncanakan secara matang bagaimana kemudian penetapan tujuan kontrak di dalam penetapan tujuan kontrak pertama adalah apa sih yang melatarbelakangi kebutuhan penyediaan barang jasa kemudian juga deskripsinya barang jasa yang akan disetiakan ini sesuai dengan kebutuhan organisasi kemudian juga bagaimana spesifikasi kuantitas dan kualitasnya kemudian kapan waktu pengadaannya dan di mana lokasinya nah kemudian juga kita harus rumuskan kriteria dan mekanisme serah terima barang jasa dan itu semua tentunya tidak lepas dari berapa besar biayanya yang diperuntukkan ini harus direnbuskan di dalam percanaan menetapkan tujuan dari kontrak walaupun terserah saja kadang-kadang hal ini tidak dilaksanakan secara utuh kemudian juga Bapak-Ibu sekalian aturan-aturan yang harus melandasi penyusunan dalam kontrak kerja kontruksi tentunya yang pertama adalah undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi kemudian juga tidak lupa tidak lupa juga tentang kitab undang-undang hukum pidana eh perdata KUHP KUHP dan KUHAPER ketiga tentang perikatan kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 ini tentang pelaksanaan dari undang-undang jasa kontruksi kemudian juga peraturan presiden 12 perubahan perpres 16 jadi dengan terbitkannya perpres 12 perpres 16 masih tetap berlaku demikian juga untuk yang peraturan pemerintah nomor 14 2021 dengan diperlakukannya ini peraturan pemerintah nomor 22 ini masih tetap berlaku kemudian juga peraturan menteri PPR nomor 14 ini kemungkinan ini sekarang juga lagi dirumuskan oleh kementerian PPR ini sedang diatakan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 14 namun sampai sekarang ini masih berlaku nah kemungkinan sekarang kita masuk kepada substansinya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 ini merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tentang jasa kontraksi pada saat peraturan pemerintah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 2 Februari 2001 semua ketentuan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 22 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontraksi tetap masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dimiliki juga peraturan lembaga kebijakan pengadilan paling jasa yang kita sebut peraturan lembaga nomor 12 baru dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 14 tadi perpres kemudian LKPP juga menerbitkan peraturan lembaga nomor 12 tentang pendobongan pelaksanaan pengadilan jasa pemerintah melalui penyediaan Bapak-Ibu sekalian di dalam perlam ini ini sudah sangat detail sekali Bapak-Ibu sekalian bahkan halamannya pun cukup banyak hampir 5.000 halaman ini detail sekali Bapak-Ibu sekalian dari mulai pengadilan barang kontruksi jasa lainnya termasuk juga konsultansi jadi lembaga ini juga sangat banyak di dalam peraturan lembaga 12 ini ada ketentuan Bapak-Ibu sekalian di dalam pasal 9 pada saat peraturan lembaga ini mulai berlaku mengadang barang jasa pemerintah yang pelaksanaan pemilihan penyediaan dilakukan sebelum tanggal diundangkan yang peraturan lembaga ini yaitu tanggal 2 Juni 2001 dapat tetap diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan lembaga kebijakan pengadilan barang jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 jadi proses pengadilan barang jasa yang sebelum dilakukannya sebelum tanggal 2 Juni masih tetap dilakukan perlem nomor 9 tahun 2018 kemudian kontrak yang ditanah tangani berdasarkan perlem nomor 9 tentang pendoban pelaksanaan barang jasa tetap diberlakukan sampai masa berakhirnya kontrak karena apa Bapak Ibu sekalian karena dengan diterbitkannya perlem 12 tahun 2001 jadi peraturan lembaga nomor 9 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jadi Bapak Ibu sekalian harus sudah mengikuti peraturan lembaga nomor 12 tahun 2001 sekarang kita masuk pada surtansinya Bapak Ibu sekalian definisi kontrak kerja kontrak disini ada pengguna jasa pengguna jasa ini bisa PA bisa KPA bisa PPK kemudian juga ada penyedia jasa disini mengikut mengadakan perikatan atau hubungan hukum yang namanya kontrak kerja kontruksi misalnya karena ini adalah kerja kontruksi sedangkan kontrak kerja kontruksi berdasarkan undang-undang jasa kontruksi pasal 1 ayat 8 adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi anas hukumnya adalah ini KHP berbentiga tentang perikatan secara-cara sahnya suatu kontrak sepakat cakap disini disini adalah suatu pokok persoalan tertentu jadar khusus bapak-bapak sekalian jadar spesifik yang diikat itu apa dan bagaimana kemudian juga suatu sebab yang tidak terlarang artinya apa yang harus memang legal jadi tidak boleh mengadakan perikatan yang memang dilarang oleh negara ini menurut KHP yang buku tiga ini pertama adalah sepakat dulu artinya apa fiat satu dan kedua harus sepakat mengadakan perikatan kemudian cakap disini jadi memang harus paham betul-betul tentang substansi dari kontraknya itu sendiri kemudian juga spesifik persoalan tertentu kemudian juga suatu hal yang tidak terlarang kemudian juga bagi penyedia barang jasa sekali kontrak merupakan jaminan ini bagi penyedia barang jasa kontrak itu adalah merupakan jaminan bahwa proses pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak akan mengalami perubahan jadi dengan dikerjakan itu pasti akan dibayar ini adalah tanggung jawab pelaksanaan kontrak jadi bagi penyedia bahwa apa yang dilakukan pasti akan dibayar kemudian juga bagi pejabat penentangan kontrak pengguna jasa kontrak ke dalam merupakan jaminan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang jasa sesuai dengan kesepakatan jadi disini adalah tanggung jawab pengendalian kontrak jadi kita dengan memberikan kegiatan kepada penyedia kita mendapat jaminan bahwa pekerjaan itu akan bisa diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam kontrak jadi hati-hati sekali kontraknya harus betul-betul pertama adalah mengikat kedua harus jelas tujuannya sasarannya apa nanti kita bicarakan secara kontrak kerja kontruksi menurut undang-undang jasa kontruksi adalah pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja kontruksi ini khusus untuk kontrak kerja kontruksi jadi pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja kontruksi bentuk kontrak kerjanya adalah mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengundang jadi disini sempat fleksibel jadi bentuk kontrak kerja dapat mengikuti dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengundang jadi misalnya untuk pandan barang peraturan hati-hati ada kalau barang itu misalnya ada perustriannya perdagangannya segala itu semuanya harus menjadi ramuan tersendiri jadi tidak rigid yang berikutnya adalah kontrak kerja kontraksi paling sedikit paling sedikit pertama adalah ada parafiak memuat secara jelas identitas parafiak pengguna jasa juga harus jelas dia siapa punya legalitas hukum atau tidak misalnya PPK dia menentangin kontrak mana buktinya bahwa PPK itu mendapatkan keunangan untuk dapat menentangin kontrak tidak terus jelas nah itu di dalam perpres 16 dengan perubahan 12 jelas bahwa keunangan untuk tanda-tanda kontrak itu ada di pengguna anggaran dan itu bisa didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran dan itu bisa ditugaskan kepada PPK jadi berarti harus jelas kemudian juga dari pihak penyedia apakah dia punya kapasitas hukum untuk menentangin kontrak harus jelas juga tentang misalnya apakah di dalam akte penerjaan perusahaan bahwa orang ini punya kapasitas hukum tidak untuk menghadapi perikatan dengan yang lain harus jelas jadi para pihaknya harus jelas kemudian juga tentang rumusan pekerja ruang lingkup pekerjanya harus jelas apa sih yang akan sekerjakan nilai pekerjaannya kemudian juga apakah bersifat harga satuannya lumsumnya kemudian waktu pelaksanaannya seperti apa kemudian masa pertanggungan memuat jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharannya menjadi penyediaan dalam masa pertanggungan disini waktu pelaksanaan dan waktu pemeliharaan kemudian juga hak dan kewajiban yang setara ada kata-kata setara jadi kalau sudah perikatan kontrak jadi tidak ada viat yang lebih tinggi dari viat yang lain jadi viat satu viat dua sama memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya kemudian juga penggunaan tenaga kerja konstruksi tenaga kerjanya memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat artinya apa harus sesuai dengan keahliannya harus sesuai dengan keahliannya dibuktikan dengan sertifikat keahliannya kemudian juga bagaimana cara pembayarannya memuat ketentuan kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran kemudian juga berikutnya adalah tentang one prestasi one prestasi bisa mengenai bisa terkena kepada pengguna jasa atau kepada penyediaan jasa apakah yang membuat one prestasi adalah membuat tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban seperti mana yang terjanjikannya jadi one prestasi ini bisa kepada pengguna jasa bisa juga kepada penyediaan jasa kemudian juga penyelesaian perselisihan membuat tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan ini bisa terjadi terjadinya penyelesaian perselisihan ini kemungkinan juga bisa diakibatkan karena pasal-pasal di dalam kontrak itu tidak sepakati bersama dan tidak jelas jadi ada kata-kata yang ambigu kemudian juga pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak jadi pemutusan kontrak kerja konstruksi ini bisa dari siapa apakah dari pengguna jasa atau tuntutan dari penyedia bisa terjadi pemutusan kontrak kerja kemudian juga keadaan memaksa membuat kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak ini yang disebut adalah keadaan kahar nah sekarang dalam pandemi ini bisa dikatakan juga keadaan kahar kemudian juga di dalam kegagalan bangunan memuat kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggung jawaban kegagalan bangunan bapak ibu sekalian di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 ternyata bahwa banyak sekali pasal-pasal tambahan yang lebih spesifik yang mengacu kepada tentang kegagalan bangunan termasuk juga kepada one prestasi kegagalan bangunan ini nanti kegagalan bangunan itu apa nanti kita akan diskusikan secara detail kemudian juga perlindungan pekerja memuat kewajiban para pihak dalam maksuman keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial di dalam peraturan pemerintah nomor 14 kalau saya perhatikan itu adalah merupakan kompilasi atau gabungan dari Permen PU nomor 14 tahun 2020 termasuk juga Permen PU nomor 21 tahun 2019 tentang SMKK Sistem Management Keselamatan Konstruksi dan itu diangkat di dalam peraturan pemerintah nomor 14 karena kalau kita lihat pasal-pasalnya itu lebih spesifik sekali sebagaimana ada di dalam Permen PU 21 tahun 2019 tentang SMKK antara lain adalah perlindungan terhadap pekerja perlindungan terhadap pihak ketiga aspek lingkungan jaminan atas risiko kemudian juga pemilihan penyelesaian sekata kontrak ini ada di dalam peraturan pemerintahan nomor 14 tahun 2021 ini sangat spesifik sekali Bapak-Ibu sekalian jadi nanti kalau Bapak-Ibu sekalian jangan lupa pada saat merumuskan merencanan kontrak aculah pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 Bapak-Ibu sekalian itu hal-hal lain kemudian selain ketentuan sebagainya maksud pada saat kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para tentang pemberian insentif ini yang tidak pernah kita lakukan kita hanya sekedar mengejar-ngejar penyedia tepat waktu tepat waktu nah bagaimana sekarang kalau seandainya penyedia dia bisa menyelesaikan lebih cepat dari rencana dengan hasil yang sangat-sangat baik tentunya kita wajib juga selain memberikan penalti insentif misalnya kalau kita bicara tentang masalah penalti tentunya juga bicara juga tentang masalah penghargaan adilnya seperti itu bapak-bapak sekedar kemudian berikutnya adalah kontrak kerja konstruksi mainan jasa percanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan yang tertuang nah disini juga hak kekayaan yang tertuang jadi seandainya misalnya kalau penyedia sudah memiliki hak patent tentang misalnya pekerjaan sesuatu nah disini juga bagaimana harus diberikan peluang kegiatan pelaksanaan layanan jasa kontraksi memuat sub penyedia jasa serta pemasok bahan komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku yang dilakukan dengan viak asing memuat kewajiban ahli penolong nah manakala adanya viak asing disini ini harus secara jelas ahli teknologi seperti apa yang diharapkan jadi kalau misalnya tidak ada unsur untuk pengalian teknologinya sebaiknya jangan itu diatur dalam undang-undang 14 tahun 2021 kemudian juga di dalam pasang 49 ketentuan mengenai kontrak kerja kontrasi sebagaimana dimaksud dalam pasang 47 berlaku juga dalam kontrak kerja kontrasi antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa jadi sub penyedia jasa pun harus dikondisikan disini pada prinsipnya bahwa viak penyedia tidak boleh menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada viak lain tanpa seizin dari viak satu nah viak satu ini siapa apakah PPK apakah KPA apakah PA kemudian juga kontrak kerja kontrasi harus dibuat dalam bahasa Indonesia kalau kontrak kerja asing ya ada bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dalam hal terjadi perselisihan dengan viak asing sebagaimana dimaksud pada digunakan kontrak kerja konversi dalam bahasa Indonesia jadi kalau ada misalnya perbedaan pengertian dari bahasa asing dengan bahasa Indonesia ambillah pengertian dalam bahasa Indonesia kemudian langkah pemilihan kontrak yang bagus kalian pertama adalah kita harus mengidentifikasi sifat dan karakteristik barang jasa yang akan kita adakan mengidentifikasi sifat dan karakteristik barang jasa yang akan diadakan harus jelas jadi jangan seandainya kadang-kadang kita memilih jenis barang jasa itu sudah keliru juga sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak-Ibu sekalian misalnya tadi Ibu Belinda mau pengadaan ambulan nah ini masa kategori apa Belinda barang atau konstruksi barang barang ya yang lain gimana sepakat barang yang lain gimana selain Ibu Belinda barang yang lainnya gimana apa sepakat semua barang barang semuanya ya oke sekarang kita lihat definisi barang barang itu pertama adalah manakala sudah ada di pasaran Bapak-Ibu sekalian barang disini ada dua jenis ada namanya barang jati dan ada namanya barang produksi barang jati ini adalah barang yang sudah ada di pasaran yang oleh pengguna jasa bisa langsung dipergunakan itu adalah barang itu adalah barang jadi jadi barang jadi ini sudah ada di pasaran jadi barang yang oleh pengguna jasa bisa langsung dipergunakan sedangkan barang produksi barang juga barang produksi barang produksi ini yang oleh pengguna jasa belum bisa dipergunakan harus diproses terlebih dahulu nah karena barang produksi disini bisa konstruksi bisa jasa lainnya bisa konsultansi nah sekarang Ibu Linda Ibu Linda datang ke dealer atau 2000 segala macam mau beli ambulan ada tidak? tidak ada tidak ada jadi gimana itu masuk kategori apa itu? barang produksi jadi barang produksi jadi berarti masuk kategori konstruksi kan jadi nah disini identifikasikan sifat dan karastrik barangnya nah jadi kalau Ibu mau penggunaan ambulan sekarang timbul pertanyaan Ibu Linda nanya lagi ke saya loh kan di ekatalo sudah ada itu masuk kategori barang ya gak apa-apa karena apa? yang ada di dalam ekatalo itu adalah ambulan yang bersifat standar artinya apa? yang dibuat standar oleh Kementerian Kesehatan yang spesifikasinya memang umum yang semua rumah sakit dapat menggunakannya dalam pendekata misalnya hanya membawa pasien dari rumah sampai ke rumah sakit gitu kalau meninggal di jalan ya gak ada urusan jadi hanya membawa pasien gitu tapi sekarang Ibu Linda tidak ingin hanya seperti itu jadi harus ada tindakan medis yang spesifik misalnya di wilayah Ibu Linda ini ternyata angka kesakitan tentang masalah suatu jenis penyakit apa tertentu ini sangat spesifik jadi berarti dibutuhkan secara 6 bulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu jadi harus dilihat tindakan medisnya segala macam segala macam yang memang harus didesain secara khusus gitu Ibu Linda jadi ada 2 cara pertama bagaimana barang itu sendiri Ibu bisa membeli barang jadinya karusorinya kemudian juga baru didesain nah jadi berarti ada 2 langkah jelas jadi disini harus hati-hati sekali mengidentifikasi sifat dan karakteristik barang jadinya yang akan diadakan kemudian juga mengenali masing-masing jenis kontrak jenis kontrak disini ada lumsum ada harga satuan ada gabungan lumsum dan harga satuan ada kontrak terenki terima kunci dan ada satu lagi kontrak payong Bapak-Ibu sekarang kuasailah kenalilah jenis-jenis kontrak ini jangan sampai keliru memilih baru tetapkan satu jenis kontrak kemudian kembali lagi kepada Ibu Linda sekarang ada hal yang lain Ibu Linda mau pengadilan obat di rumah sakit ini tepatnya pakai kontrak apa lumsum apa harga satuan ini harga satuan harga satuan kenapa Pak karena pengadilan obatnya itu kan ada beberapa jenis obat Pak iya beberapa jenis obat iya nah memang betul Pak Yente jadi Bapak-Ibu tepat sekali dengan harga satuan tapi ya argumentasinya kurang kuat jadi kalau harga satuan itu adalah jenis-jenisnya itu sudah dapat dipastikan jenis-jenisnya tapi volumenya kita masih perkiraan kita gak tahu jadi kalau misalnya jenis-jenis obatnya Pak Yente bisa mempastikan apa yang akan dibeli tapi jumlahnya sangat tergantung pada jumlah tingkat kedatangan pasien dan angka kesakitan penyakitnya kan jadi kita gak bisa prediksi perbulannya apa aja jumlahnya jadi manakala volumenya belum pasti jangan menggunakan lumsum kita menggunakan harga satuan jadi harga satuan itu adalah seperti itu jenis-jenisnya pasti dapat kita pastikan tapi penggunanya volumenya masih perkiraan jadi hati-hati bahwa inilah langkah pemilihan jenis-jenis kontraknya kemudian kontrak yang terencana manakala inilah yang harus kita remuskan dengan kontrak yang direncanakan secara matang pertama adalah kita bisa meminimalkan permasalahan-permasalahan kontrak yang akan datang kemudian juga akan mengurangi terjadinya persengetahan kontrak kemudian juga akan menimbulkan efektivitasnya pada saat pelaksanaan kontrak kemudian juga bisa mencegah risiko-risiko yang negatif terhadap pelaksanaan kontrak kenapa sebuah tujuan tanpa percanaan hanya akan menjadi harapan semata-mata atau mimpi semata-mata jadi awalnya setiap pekerjaan dengan percanaan yang baik karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan jadi karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan jadi kadang-kadang karena kepepet dengan waktu kadang-kadang kita merencanakannya ini tidak matang mampu sekalian kemudian risiko kontrak yang umum terjadi adalah sering terlambatnya pelaksanaan kontrak bahkan ada yang tidak selesai sama sekali terjadinya sengketa sengketa beralut-eralut kemudian juga enak disinilah kalau sudah menyangkut tentang kerugian negara ini akan dibidik dengan tindak-pindak korupsi disini ini banyak sekali kasus-kasus dalam pengenapan jasa yang masuk ke dalam meranah tipikor banyak sekali ini salah satunya adalah akibat tidak direncanakannya secara matang tentang kontrak perjanjian kerjanya disini kemudian perancangan kontrak timbul pertanyaan kapan rancangan kontrak itu harus disusun rancangan kontrak tentunya harus dibuat sebelum tender agar dapat menemukan penyedia yang sesuai yang menyanggupi skema kontrak untuk mencapai kinerja yang baik dan untuk menghindari resiko yang kedua rancangan kontrak dalam tender dapat diubah nah jadi tidak pasti tidak rigid rancangan kontrak rancangan kontrak namanya rancangan dapat diubah tapi harus melalui adendum dokumen pengadaan kemudian juga sejak batas penutupan dokumen sampai dengan tanda tanda kontrak tidak diperbolehkan adanya perubahan tapi sini harus hati-hati sejak batas penutupan dokumen sampai tanda tanda kontrak tidak diperbolehkan adanya perubahan kecuali mengenai masa pelaksanaan yang berkurang atau merapikan merapikan rancangan kontrak adanya-adanya ini boleh tapi setelah ditanda tanda kontrak kenapa nah dendam itu kan harus disepakati bersama jangan harus legal tapi kalau belum tanda tanda kontrak berarti belum legal jalan sepihak ini adalah rancangan kontrak penjimbang terjadinya permasalahan kontrak pertama adalah umumnya tidak survei HPS dan spesifikasi ini umumnya seperti ini karena kepepat waktu jadi harga satuan harga perkiraan sendiri kemudian tidak menyusun rancangan kontrak kemudian saya ingin tanya sekarang Bapak Ibu sekarang harga perkiraan sendiri itu apa Bapak Ibu sekarang harga yang harga yang belum dipastikan di apa di dalam penyusunan rapnya nanti HPS itu harga perkiraan sendiri yang hasil dari survei di pasaran atau lewat media online tidak seperti itu betul sekali jadi HPS harga perkiraan sendiri itu adalah harga pasar harga pasar dimana lokasi kegiatan itu berada itulah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian wajib harus survei jadi HPS itu adalah harga pasar dimana kegiatan itu berada kemudian juga penyusunan spesifikasi teknis juga spesifikasi teknis ini juga jangan mengada-ada harus dilihat dulu kita menyusun speknya bagaimana dengan di pasaran ada apa tidak dan dibutuhkan oleh organisasi kita apa tidak ini harus jelaskan kemudian barulah setelah ini HPSnya baik spesifikasinya tepat baru kita menyusun rancangan kontraknya seperti apa tapi kalau HPSnya tidak tepat spesifikasinya juga tidak tepat rancangan kontraknya akan tidak tepat juga nantinya ini masuk dalam persiapan kemudian di dalam percanaannya ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ini umumnya di negara antabrata ada kegiatan titipan ini pesanan ada intervensi gitu ya sekarang kalau Bapak Ibu merasakan seperti itu karena sulit juga Bapak Ibu sekalian kemudian juga tidak menyusun spesifikasi keakai secara baik dan benar kemudian juga tidak menyusun arabis sesuatu kebutuhannya kalau ini juga tidak tepat ada intervensi segala macam kemudian juga ini juga tidak akan benar kalau perencananya tidak matang persiapannya juga tidak matang pelaksananya pasti terlambat penyerahan persiapannya kemudian juga tender seleksinya bisa berlarut-larut kemudian juga SPPBJ-nya juga penatang kontraknya ini akan timbul permasalahan-permasalahan dan ini pengalaman saya selama ini ini banyak sekali permasalahan-permasalahan nah nanti mungkin pada saat tanya-tanya jawab ini Pak Warna akan bisa ikut membantu pengalaman yang sekarang Pak Warna ini sebagai kepala dinas PU banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persiapan-permasalahan kontrak ini akan menar sekali kemudian hirafi kontrak konstruksinya urutan-urutannya pertama adalah adendum apabila ada adendum kontrak atau adendum surat perjanjian kemudian berikutnya adalah surat perjanjian kemudian surat penawaran termasuk daftar kuantitas dan harga kemudian juga syarat-syarat khusus syarat umum spek teknis dan gambar ini kita katakan hirafis hirafis itu apa jadi yang urutannya tertinggi mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat jadi kalau sudah ada adendum jadi berarti inilah yang mengikat jadi bukan surat perjanjian lagi karena sudah ada perubahan kemudian juga surat penawarannya ini sudah masuk dalam perjanjian ini yang paling mengikat dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling mengisi walaupun sekalian ada satu kontrak satu kontrak kemudian pokok perjanjian disini ada pembukaan ada isi perjanjian ada penutup tentunya disini ada pembukaan ada jendul kontrak penutup kontrak kalau lewat pembuka dan seterusnya isi perjanjian isi perjanjian inilah latar belakangnya pernyataannya seperti apa telah sepakat dan setuju istilah dan ungkapan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar kemudian juga ruang lingkup pekerjaannya seperti apa nilai kontrak dan bagaimana cara pembayarannya kemudian dokumen kontrak berdiri apa saja disini kemudian masa kontraknya seperti apa kemudian penutupnya kemudian secara-sara mengkontrak sini tentang pemutusan kontrak tidak perlu diberikan surat peringatan apabila ada putusan pidana nah jadi manakala si penyedia tersandung kasus pidana jadi tidak ada lagi surat peringatan-peringatan langsung diputuskan apalagi kalau misalnya dia pidana berat misalnya penipuan segala masamnya ini bisa langsung diputus kontrak kemudian juga manakala berjalan terlambatan bukan selain dari putusan pidana nah disini harus ada proses bahwa sekalian ada surat peringatan disini ya kurang lebih tiga kali lah jadi peringatan pertama kedua dan ketiga baru kemudian yang ketiga ini adalah surat penyertan penambuhan prestasi harus jelasinnya kemudian juga pengutusan kontrak oleh pengguna jasa manakala diputuskan oleh pengguna jasa jaminan-jaminan harus sudah dicairkan sebelum kontrak diputuskan pencairan jaminan disetai dengan bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak dan dokumen pendukungnya pada saat kita akan mencairkan jaminan-jaminan ini ke bank harus dilampirkan dengan alasan-alasan untuk mencairkannya apa dan itu harus sudah dicantumkan juga di dalam kontrak perjanjian kerjanya kemudian secara-secara umum pengakhiran pekerjaan yang berharusnya kontrak sebab pengakhiran penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak ini usah terjadi penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak ini terjadi keadaan kahar misalnya kemudian berikutnya adalah pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar kemudian ruang lingkup kontrak sudah terujud pengakhir kontrak kemudian juga pengakhiran pelaksanaan kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi semuanya terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak kemudian juga disini pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendem final yang berisi perubahan akhir kontrak ini karena agak lupa nih jadi selesai-selesai tapi tidak diikuti dengan adendem final pertama untuk kontrak harga satuan Bapak-Bapak sekalian harus hati-hati kemudian peraturan pemerintah 14 penyelenggaran usaha jasa konstruksi ini lewatnya penyelenggaran jasa konstruksi Bapak-Bapak sekalian pertama adalah ajas nyata ajas nyatanya apa Bapak-Bapak sekalian dari si penyedia yang akan melakukan perikatan kontrak dengan kita ini harus betul-betul qualified artinya apa dia harus lolos kualifikasi dan kemudian juga bisa dibuktikan bahwa penyedia ini sesuai dengan data-data yang berada di dalam kualifikasi tersebut misalnya aktif pendidikan perusahaannya jelas ada namanya jelas semuanya ada ini ajas nyata jadi ajas nyata disini adalah harus sesuai dengan data-data yang dia berikan pada saat kualifikasi kemudian berikutnya adalah harus mengikuti standar K4 K4 ini adalah standar keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan nah disini sebutannya di dalam PM peraturan Menteri 21 tahun 2019 ini sudah lengkap sekali dan sekarang diangkat di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 tentang K4 ini standar keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan kemudian juga kemampuan usaha sesuai dengan kompetensi dan kinerja yang baiknya kompetensi dan performan yang baik nah ini kemudian juga tenaga tenaga kerja konstruksinya tenaga kerja konstruksi disini harus dibuktikan dengan apakah dia memiliki sertifikat apa tidak jadi harus dibuktikan bahwa dia betul-betul ahli dalam bidangnya kemudian juga hati-hati buat sekalian nah standar remunerasi minimal jabatan ahlinya seperti apa minimal harus lebih tinggi dari upah regional upah minimal regional kemudian tanggung jawab profesional jabatan ahlinya jabatan ahli disini diatur di dalam perpres eh sorry PP14 secara lebih detail jabatan ahli ini apa jadi harus melibatkan jabatan ahli untuk penjabatan yang spesifik kemudian juga penggunaan sumber daya konstruksi dalam negeri sumber daya konstruksi dalam negeri sumber daya konstruksi dalam negeri ini seperti apa jadi produk-produk konstruksinya inilah sumber daya konstruksi utamakan produksi dalam negeri termasuk juga sekarang ini adalah inovasi teknologinya seperti apa jadi berarti si penyedia harus juga melampirkan apakah dia memiliki inovasi teknologinya di dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dan itu akan mendapatkan poin tersendiri kemudian juga rantai pasok konstruksi lokal rantai pasok di sini jadi berarti penyedia harus bisa meyakinkan penggunaan jasa dari mulai hulus sampai hilir bahwa ini akan dijamin rantai pasok seperti misalnya kalau dibutuhkan pasir pasir untuk pasang misalnya bagaimana korinya suplainya kebutuhannya stoknya segala macamnya dan ini harus bisa dibuktikan kemudian juga makal pembuatan jalan bagaimana stok AMP-nya bagaimana produksi asfal-nya bagaimana delivery-nya bagaimana jumlahnya nah ini harus rantai pasok konstruksinya harus jelas dari mulai hulus sampai hilir jadi berarti penyedia wajib menyampaikan ini kemudian juga kita harus membuat aspek risiko yang akan timbul agar supaya mitigasi risikonya kita bisa tahu penyelenggaran jasa kontruksi nah sekarang kita bicara perancangan tadi kita bicara perencanaan sekarang hasil perancangan kontruksi dapat dilakukan pemeriksaan perencanaan sekarang udah lebih detail lebih teknis pemeriksaan bisa dilakukan dengan instansi bermanfaat atau usaha orang perorangan atau badan usaha perorangan badan usaha perancangan kontruksi jadi perancangan kontruksi dapat dilakukan pemeriksaan oleh intansi berunang kemudian usaha orang perorangan atau badan usaha perancangan kontruksi tentunya harus menggunakan standar keempat keempat disini adalah standar keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan kemudian berikutnya adalah kegiatan pengawasan oleh pengguna jasa terpenuhinya syarat keteknikan terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak nah ini bisa dilakukan oleh konsultan pengawas disini atau bisa juga dilakukan oleh kontraktor bertindak untuk dan atas pengguna jasa kalau misalnya kontraknya kontraktornya atau penyedianya qualified Bapak-Ibu sekalian bisa contoh misalnya untuk kualitas beton misalnya kalau kontraktornya sudah qualified dia memiliki laboratorium sendiri Bapak-Ibu sekalian yang dikelola oleh ahli-ahlinya jadi tidak perlu lagi membawa hasil tes kubus betonnya itu kepada laboratorium lain dia bisa lakukan sendiri kemudian juga tugasnya disini adalah konsultan konstruksi pengawas atau kontraktor mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan keselamatan konstruksi disini ada rencana mutu dan keselamatan konstruksi pengawasan mutu proses dan hasil pekerjaannya pengawasan penerapan keselamatan konstruksi tanggung jawab atas hasil pekerjaan konstruksi laporan berkala kepada penggunaan jasa juga memiliki kekuanan untuk memberikan izin atau menghentikan pelaksanaan pekerjaan jadi konsultan pokasinya lah kekasih bapak sekalian kemudian pemilihan penyedia penilihan kualifikasi kualifikasi itu apa bapak sekalian kualifikasi nah ini hati-hati bapak sekalian ada istilahnya kualifikasi ada istilahnya klasifikasi kalau kualifikasi apa bapak karena kualifikasi ini sangat sangat penting dalam proses apapun metodologi pemilihannya bapak ibu wajib melakukan kualifikasi kepada penyedia apakah penunjukan langsung pun harus melalui suatu kualifikasi kualifikasi apa bapak sekalian kualifikasi itu di pemilihan jadi apabila beberapa vendor itu ada yang memang dikualifikasi itu di pokoknya pemilihan itu pak pemilihan nah sekarang ibu Andriani ini dari rumah sakit apa nih sekarang kemuliaan gimana kalau kualifikasi itu di apa namanya di pemilihan pemilihan ya jadi kita memilih misalnya kalau ibu mau pengadaan obat ini rumah sakit sekarang kemuliaan itu dimana di jawa barat pak di jawa barat dimana jawa barat kuningan di kuningan jasa sunda iya disini bahasa sunda pak bahasa darcianjur oh oke sekarang ibu Andriani misalnya mau pengadaan obat kemudian untuk ininya penyedianya apa yang harus ibu lakukan kalau pengadaan obat itu satu cari vendornya dulu ya gimana caranya cari vendor dengan apa namanya mencari distributor ya distributornya prinsipnya harganya stoknya kualifikasi itu adalah penting ya jadi arti gini iya jadi ibu Andriani kalau misalkan mengadar obat tentunya apakah itu vendornya dia harus qualified dulu artinya apa ada dua variable untuk mengukur tingkat kemampuan dan kompetensinya si penyedia tingkat kemampuan apakah si penyedia ini mampu tidak memenuhi persyaratan persyaratan administrasi yang kita tentukan seperti misalnya dia punya badan hukumnya usahanya segala macam segala macamnya profilnya itu berarti ibu Andriani harus kualifikasi dulu mampu gak dia memenuhi persyaratan ada izinnya gak kalau misalnya obat itu ada izin endarnya atau tidak dari BPPO semua-semuanya itu harus itu ibu harus membuat itu kemudian si penyedia dia harus bisa membuktikan dia memiliki itu semua mampu tidak memenuhi persyaratan persyaratan administrasi yang kita tentukan itu yang pertama yang kedua kompetensinya apakah si penyedia ini ahli tidak dalam bidangnya dibuktikan dengan pengalaman kerjanya gitu ya dari mana saja dia pernah mendapatkan pekerjaan nah dalam pekerjaan ini apakah pengiriman itu tepat waktu terus apa tidak jadi ada dua nah itu yang harus dilakukan jadi dalam kondisi apapun misalnya ibu Andriani mau beli obat misalnya berarti harus melihat kualifikasi itu dulu tapi kalau misalnya sudah terbiasa jadi berarti itu sudah ada di dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia nah itu tidak perlu lagi diadakan kualifikasi nah jadi kalau misalnya ibu Andriani di rumah sakit ini bisa dilakukan kualifikasi awal jadi diundang semuanya setelah itu baru ada namanya daftar yang hasil lulus kualifikasi jelas ibu ya iya jelas di kita sejap kita sudah mulai berjalan itu ada kualifikasi tapi disini ada klasifikasi kalau klasifikasi berbeda kalau klasifikasi itu adalah klasternya kelompoknya dari kelompok ini ada sub-kelompoknya usaha dengan ruang lingkup pekerjaannya kemudian juga kestaraan kualifikasi usaha dengan beban kerjanya disini kualifikasinya kembali lagi sesuai gak dengan beban kerjanya disini kemudian kinerja penyedia jasanya seperti apa sih performanya selama ini apakah baik-baik terus apa tidak pengirman yang tepat waktu terus apa tidak apakah pernah terlambat apa tidak caranya apa dia harus memberikan portfolio-nya bagi kita kemudian juga sisa kemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dari tingkat permodalannya disini kemudian juga pengalaman menghasilkan produk konstruksi jenis-jenis ini untuk konstruksi tapi kalau pengalaman barang pengalaman pengiriman barang misalnya yang sejenis jadi karena saya pernah juga dapat teluhan dari beberapa rumah sakit ternyata vendornya ini karena sakit banyaknya dia menerima pekerjaan ternyata distributornya kacau balong banyak rumah sakit yang mengeluh misalnya terlambat pasukan-pasukan obatnya nah ini juga harus hati-hati nah disini sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya ini harus hati-hati ini harus dilakukan sistem penilaian kualifikasinya buat sekalian kemudian juga sistem evaluasi penawarannya bagaimana dukungan sup penyedia dan rantai pasoknya ini harus hati-hati kalau misalnya obat dari mulai hulus sampai hilirnya harus jelas seperti ini nah sekarang ini dalam keadaan PPKM ini kemarin saya mencoba membeli sun mall dari beberapa apotek ini gak ada stop ini kenapa ini rantai pasoknya seperti ini gak tau kalau di kuningan gimana nih sun mall susah apa enggak bu di kuningan masih pak masih masih banyak untuk vitamin yang susah sekarang kenapa jadi berarti rantai pasoknya ini janjian ada permainan bisa jadi pak bisa jadi artinya apa pada saat kita menggunakan kontrak kita harus lantai pasoknya seperti apa gitu ya untuk untuk menghindarkan juga terjadi penumpuan-penumpuan oleh distributor atau apa apa jadi ada jaminan kemudian juga berikutnya adalah kepemilikan sumber daya jasa konstruksi ini ini TKDN-nya untuk konstruksi kalau untuk barang tidak kemampuan dan pengelolaan K3 kalau barang berbeda dengan konstruksi TKDN-nya tetap ada tapi berbeda dengan konstruksi baik berikutnya nah ini sebagai ilustrasi ini peraturan Menteri nomor 19 tahun 2018 tentang klasifikasi dan subkualifikasi nah ini contohnya jadi kalau kualifikasi berbeda kalau klasifikasi disini contohnya adalah perencanaan arsitektur kodenya adalah AR subklasifikasinya adalah jasa penasehat dan pra-desain arsitektur nah ruang lingkupnya adalah ini kemudian berikutnya adalah jasa desain arsitektur ruang lingkupnya adalah ini kemudian sekarang untuk bangunan gedung kodenya adalah BG 001 subklasifikasinya adalah jasa pelaksanaan konstruksi bangunan unian tunggal dan kopal misalnya ruang lingkupnya nah inilah jadi klasifikasi dan subklasifikasi berikutnya kemudian pengenyi jasa dokumen pemilihan harus mengurangi daftar pekerjaan klasifikasi dan subklasifikasi yang jenis jadi semua dalam pengen barang jasa harus jelas klasifikasinya apa disini subklasifikasinya apa misalnya kalau di dalam dunia kesehatan misalnya obat-obatan tentunya ada klasternya klasifikasinya obat apa bu Andriania ada ya ada kemudian subklasifikasinya apa misalnya klasifikasinya mungkin kayak sirup tablet injeksi antibiotik itu subklasifikasi ya ya klasifikasinya apa disini jadi artinya harus jelas jadi dokumen pemilihan harus mengurangi daftar pekerjaan atau daftar barang tentang klasifikasi dan subklasifikasi yang nah kalau konstruksi ada subklasifikasi spesialis disini nah tidak untuk kemungkinan juga kalau misalnya untuk barang pun ada subklasifikasi spesialis misalnya ada nah ini nanti akhirnya di dalam bidangnya masing-masing kemudian penyedia jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis dapat nah untuk penyedia jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis jadi klasifikasi konstruksi khusus dan atau konstruksi pabrikasi harus dengan kerja sama operasi contohnya misalnya untuk pembuatan jalan pembuatan jalan si penyedia yang penyedia untuk pembuatan jalan ini tidak memiliki AMP ASPAL mixing plan jadi berarti dia harus kerja sama langsung si penyedia ini dengan si pemilik AMP dengan kerja sama operasinya langsung jadi jangan hanya surat dukungan bapak-bapak sekaliannya tapi langsung diikat langsung agar semakin jelas berapa jumlah kebutuhan ASPAL dan kapan harus dikirim dimana pengirimannya dan berapa biayanya harus jelas kemudian klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf A harus dikerjakan oleh subpenyedia jasa yang dinominasikan pada proses pembuatan penyedia jasa manakala tidak ada kita bisa melakukan juga kualifikasi untuk subpenyedia saya pernah melakukan ini waktu saya menjadi agen pengadaan untuk PT P11 jadi pembuatan tanur pengolahan untuk gula kita mencari subpenyedia yang ahli dalam bidang kemudian kita seleksi kualifikasikan betul-betul dan akhirnya dapat yang namanya Bima Bisma Indra ahli dalam bidang jadi berarti subpenyedia nominasi kemudian pemulihan pengguna jasa pemulihan penyedia dan pengguna jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dan kewangan negara dilakukan ini umumnya jatender kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya kalau untuk konsultansi adalah seleksi kualifikasinya bisa pra pasca atau dengan tenda cepat kemudian penunjukkan langsung kemudian juga untuk darurat pekerjaan kompleks pekerjaan kompleks ini nanti menentukan pengguna anggaranya peserta-peseratan apakah kompleks menggunakan peralatan khusus kesen khusus kemudian juga pekerjaan dirasiakan pekerjaan kecil kondisi tertentu misalnya atau menyangkut kebutuhan masyarakat kemudian langsung barang konstruksi jasa lainnya sampai dengan setinggi-tingginya 200 kalau konsultasi sampai dengan 100 kemudian pengadaan melalui katalah elektronik kontrak kerja konstruksi bentuk kontrak kerja konstruksinya ada tiga ditentukan berdasarkan pemilihan sistem penyelenggaraan konstruksi ada delivery sistem kemudian sistem pembayaran kemudian juga yang terakhir adalah sistem perhitungan hasil pekerjaan kemudian juga isentif ini di dalam peraturan pemerintah 14 ini penghargaan prestasi penyedia jasa apabila penyedia jasa kontrak dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap penjaga standar yang terakhir sepakati dalam kontrak sekarang isentif diberikan kepada penyedia ini harus diatur di dalam kontrak bentuk kerja konstruksinya delivery system tadi mempertimbangkan kapasitas pengguna ketersediaan penyedia dan rantai pasok ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat spesifik ini kita menggunakan delivery system kemudian PEO sudah melakukan ini contohnya rancang penawaran bangun diintegrasikan ini semua rancang bangun pekerjaan integrasi juga perkayasaan pengadilan pelaksanaan manajemen kontruksi kepentingan pekerjaan umum dan pemerintah ini sudah melakukan tapi umumnya jarang dilakukan provinsi daerah dan kota kalau di banding mungkin pernah melakukan nanti mungkin bisa menjelaskan juga yang integrasi kemudian sistem pembayaran pembayaran di muka progres bulanan bisa mahasiswa tuntapan atau pembayaran terima jadi terungki sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ketentuannya adalah jangka waktu pembayaran seperti apa ganti rugi ketelamatan pembayaran jadi pengguna jasa pun bisa dikenakan sanksi juga kalau misalnya selamat membayar dikenakan juga dokumen bukti kemampuan membayarnya berdasarkan hasil perhitungan ini umumnya kita lakukan jadi perhitungan hasil pekerjaan dan ini lebih diatur dalam perpas 16 ada lomsom ada kesatuan gabungan persentase penilai persentase ini tidak ada lagi sekarang untuk konsultan tidak ada lagi prakontrak rapat persiapan penunjukan penyedia sebelum kontrak ditandatangan jadi perlu dilakukan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa kemudian juga menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa kemudian juga rapat persiapan penantaran kontrak kemudian juga penantaran kontrak rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan bapak ini adalah bagaimana istri penantaran kegiatan disini ada dua periode prakontrak periode kontrak di dalam periode prakontrak ini meliputi proses penyusunan dokumen pemilihan atau seleksi pengesahan ini yang melakukan adalah pokja pemilihan selain ini jadi kemudian masih oleh pokja pemilihan melakukan pengumuman tender atau seleksi kemudian lakukan proses pengadaannya disini disini dilakukan oleh pokja pemilihan kemudian setelah proses penantaran kontrak pada saat proses penantaran kontrak periode persiapan pelaksanaan kemudian juga periode konstruksinya kemudian periode masa pemilihan di dalam persiapan dan periode konstruksi ini adalah perlu ada pengendalian pelaksanaan kemudian juga disini adalah serah terima pertama pekerjaan profesional handover serah terima pertama kemudian juga yang disini adalah final handover serah terima akhir pekerjaan kemudian skema kegiatan pelaksanaan kontrak ini sekarang pelaksanaan kontrak ini ini harus hati-hati pada saat tender untuk perjalan konstruksi sini ada jaminan penawaran ini masa berlaku penawarannya sampai kapan sini masa berlaku penawaran atau dengan diikuti dengan jaminan penawaran ini sampai sini sampai ditantangannya kontrak kemudian juga sini penunjukan penyedia barang jasa jaminan pelaksanaannya jadi jangan ditantang kontrak manakala jaminan pelaksanaan belum diserahkan oleh penyedia kemudian juga ada penyampaian lapangan penyerahan lapangan nah ini kadang-kadang yang jarang dilakukan memang tidak semua tapi kadang-kadang karena sudah yakin kemudian langsung SPMK akhirnya pada saat akan dilaksanakan pekerjaan ternyata lokasinya masih bermasalah masih bermasalah khususnya misalnya berkaitan dengan masyarakat ternyata di lokasi masih dikuasai oleh VFV client segala macam segala macam memang betul kalau lahannya adalah negara dikuasai lain tapi kalau saya dulu saya lakukan ada penyerahan lapangannya setelah clear semua baru diterbitkan surat perintah mulai bekerja surat perintah mulai bekerja dari SPMK inilah baru dilakukan mobilisasi jadi start yang itu dihitung dari SPMK kemudian juga sini saat paling lambat mulai waktu pelaksana kontak dicampungkan dengan SPMK jadi setelah ke SPMK selamat-lamatnya harus start berapa lama sepakat apakah misalnya tujuh hari kalender misalnya sejak diterbitkan SPMK si penyedia selamat-lamatnya tujuh hari kalender harus sudah melakukan kegiatan tapi kalau untuk mobilisasi sejak ditantangannya SMK ini harus sudah bisa mobilisasi mobilisasi untuk alat-alat tenaga kerja dan sebagainya kemudian juga di sini ada masa pelaksanaan masa pelaksanaan ini jangan tidak ada jaminan pelaksanaan ini kadang-kadang juga timbul masalah jaminan pelaksanaan atau jaminan pelaksanaan diserahkan setelah tanda-tanda kontrak ini juga akan timbul masalah jadi jaminan pelaksanaan harus diserahkan dan bertanggal sebelum kontrak ditantangannya gimana sekarang kalau ada uang muka disini jadi kalau ada uang muka jangan lupa juga ada jaminan uang muka kemudian apa yang harus dilakukan disini disini perlu pada saat akan start dilakukan pebersihan lokasi bersama untuk melihat situasi dan kondisinya kemudian dilakukan adalah namanya pre-contraction meeting jadi rapat sebelum pelaksanaan kerja dimulai kemudian juga bagaimana kalau misalnya terjadi keterlambatan keterlambatan umumnya adalah satu per mil dari nominal kontrak per hari berapa dikecil dari jaminan pelaksanaan ini disepakati setinggi-tingginya disini diambil 5% dari jaminan pelaksanaan disepakati aja kemudian juga ada retensi jaminan pemilihan retensi jaminan pemilihan ini umumnya adalah 5% lamanya kalau permanen boleh 6 bulan kalau semi-permanen bisa 6 bulan tapi yang paling penting adalah yang harus diatur pada saat masa pemilihan ini jenis-jenis kerusakan apa yang memang masih menjadi tanggung jawab kontrak atau penyedia yang pertama adalah kerusakan itu memang kerusakan akibat kesalahan pekerjaan tapi kalau kerusakan itu akibat misalnya terjadi percara alam segala macamnya itu tentunya tidak bisa ditanggung oleh penyedia nah ini harus diatur di dalam kontraknya secara jelas termasuk juga nah sini baru sekarang masuk lagi gimana tentang kegagalan bangunan nah kegagalan bangunan ini apa nih Bapak sekalian di dalam peraturan pemerintah 14 tahun 2021 ini sekarang secara detail rinci sekali Bapak sekalian tentang kegagalan bangunan kenapa tidak bisa tutup mata banyak sekarang kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan bangunan-bangunan kita yang manfaatnya tidak maksimal bahkan kadang-kadang manfaatnya nol banyak sekali nah akibatnya sekarang diatur senengah rupa adanya perlindungan kegagalan bangunan bagaimana dan siapa bertanggung jawab nanti kita akan diskusikan secara detail dalam pre-contraction meeting jadi penerima terjari kalender diterbitkannya SPMK kemudian di dalam pre-contraction meeting yang harus dibahas itu adalah pertama rencana mutu pekerjaan konstruksi kemudian juga pelaksanaan rencana keselamatan konstruksinya seperti apa yang sudah masuk kemudian juga organisasi kerjanya baik di viat pengguna jasa atau di viat penyedianya kontraktornya organisasi kerjanya harus dirumuskan siapa berbuat apa bertanggung jawab apa dan tingkat keahliannya seperti apa kemudian tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan seperti apa jadwal pelaksanaan pekerjaannya kemudian juga metode kerjanya bagaimana metode kerjaan ini tentunya harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dia presentasikan kepada kita kemudian juga jadwal pengadaan material mobilisasinya kemudian juga perataan kerja konstruksinya bagaimana klasifikasinya apa saja sertifikatnya bagaimana kemudian penyusunan rencana pengukuran pembelisan bersama bagaimana teknisnya hasil rapat ini itu akan dalam berita acara rapat persiapan pasaran jadi ini mengikat jadi ini pentingnya perkontraksi jadi manakala nanti pada saat pengendalian selain kontrak ini akan menjadi misalnya metode kerjanya seperti apa kemudian pelaksanaan pekerjaan masa pelaksanaan kontraknya bagaimana penyerahan lokasi kerjanya selain SPMK nya rencana mutu penyusunan kontruksi rencana keselamatan kontruksi mobilisasi sekarang pengendalian waktunya apa yang harus dikendalikan pertama adalah masa pelaksanaan berapa lama kemudian juga bagaimana kalau terjadi penundaan oleh pengawas pekerjaan kemudian juga bagaimana tentang rapat pemantauannya kemudian juga peringatan dini jadi kalau kita pengawas ini apakah dari kita konsultan pengawas dia harus bisa melihat kemungkinan akan terjadi risiko kemungkinan akan terjadi risiko si konsultan pengawas dia wajib memberikan peringatan dini kepada penyedia tembusannya kepada penggunaan jasa contoh misalnya ternyata dalam galian galian ternyata di kontraknya ada pengaman dan ada rambu-rambu peringatan dan rambu-rambu lintas ternyata si penyedia dia tidak melakukan itu si konsultan pengawas ini dia wajib memberikan peringatan dini jangan sampai setelah terjadi kecerakaan baru diperingatkan kemudian penyelesaian kontrak setelah terima pekerjaan melambil alihan perduban pengoperasi dan perawatan pengeliharaan menggunakan adendum perubahan kontrak perubahan pekerjaan perubahan harga perubahan perusahaan pekerjaan perubahan perubahan kontrak prinsipnya adalah perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang diakibatkan beberapa hal kata kuncinya harus disetujui oleh para pihak yang bertahan di kontrak terutama adalah perubahan pekerjaan bisa jadi karena adanya predesain kemudian juga perubahan harga kontrak bisa jadi kemudian perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau masa pelaksanaannya dalam hal jantar bahwa terjadi kemunduran ini bukan karena kesalahan risiko penyedia kemudian perubahan kontrak yang disebabkan oleh pesan administrasi bisa terjadi meskipun tidak terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi PPK bersama penyedia juga dapat melakukan perubahan kontrak sepanjang ada permintaan perubahan dari PPK jadi harus ada surat permintaan dulu kata kuncinya adalah disetujui oleh para pihak benar serat ini dalam pekerjaan jadi adalah dari panitia pembersihan sepekerjaan ini di dalam perpres 12 21 perubahan dari perpres 16 tidak ada lagi yang namanya PPHP dan PJPHP jadi kalau misalnya ada konsultan pengawas langsung pada PPK setelah terima pekerjaan dapat dilakukan pembagian pekerjaan secara parsial tapi harus diatur dalam kontrak contohnya adalah bagian pekerjaan yang dapat dilakukan secara terima secara parsial bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kerja-pekerjaan apabila diberlakukan secara terima pekerjaan secara parsial maka bagian pekerjaan yang akan diserah terimakan parsial maka pelaksanaan dan masa pemilihan harus dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak jadi kembali lagi bagaimana isi kontraknya bagian pekerjaan yang dapat secara terima tercantum dalam dokumen pemilihan jadi urutannya dokumen pemilihan inilah yang nanti dirancang menjadi satu kesatuan yang tidak persiakan dari kontrak sekarang keadaan 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 ini adalah ada suatu kejadian yang memang tidak bisa dihindari diantisipasi oleh kedua belah fiak dengan aneh keadaan keadaan jadi berarti pasal-pasal yang ada di dalam kontrak menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan contoh misalnya ketelamatan akibat keadaan tidak boleh dikenakan denda tapi harus ada pernyataan yang diterbitkan oleh pihak intasi yang berundang sesuai dengan ketentuan perundangan contoh misalnya di suatu tempat itu kegiatan misalnya terjadi kebakaran hebat akibatnya si penyedia tidak bisa bekerja dalam beberapa hari itu bisa dibuktikan dengan fotonya videonya dan kemudian juga ada penyataan dari misalnya dinas kebakaran daerah memang betul-betul pada hari ini jam sekian lokasi dimana terjadi kebakaran dalam hal terjadi keadaan kehar pelaksanaan kontrak dapat dihentikan penghentian kontrak karena keadaan kehar dapat kesipat bisa sementara bisa permanen kalau sementara hingga keadaan kehar berakhir jadi diberhentikan sementara tapi kondisinya karena dia berhenti jadi berarti pengguna jasa harus memperhitungkan akibat-akibat diadakan penghentian sementara ini kalau diberhentikan permanen akibat dia tidak dapat didenda jadi diputus kontrak tapi kewajiban-kewajibannya tetap jadi seperti misalnya jaminan pelaksanannya kita kembalikan jadi tidak dikenakan denda-denda sebagaimana yang tersantung sebagai sanksi di dalam kontrak manakala terjadi kehar seperti dalam keadaan pandemi corona sekarang ini banyak sekali ada yang diberhentikan sementara tapi penyedia wajib menyediakan misalnya buruh yang dirumahkan selama keadaan ini harus tetap dibayar kalau diberhentikan permanen jadi berarti tidak dikenakan sanksi terambatan berakhirnya seterusnya berakhirnya kontrak jangka waktu berakhir salah satu fiak meninggal sepakatan para fiak prestasi telah dilaksanakan atau melaksanakan putusan akib kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak kewajiban para fiak terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi kemudian juga asuransi penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK ini harus diatur dalam pasal-pasal kontrak di dalam dokumen kontrak sekarang ini bapak ibu tidak usah rapat-rapat nanti ada dalam surat bidding dokumen yang terbitkan oleh LKPP ibu bisa menggunakan itu saja tinggal disesuaikan dengan situasi kondisi yang bapak ibu hadapi penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga supaya akibat kecelakaan di lokasi kerja misalnya ada galian ada masyarakat umum yang bukan terkait dengan kegiatan ini misalnya masuk ke dalam galian itu yang mengakibatkan kendaranya rusak dan si pengendaranya misalnya sakit parah jadi berarti harus bisa ditanggung asuransi ini namanya serpat insuransi asuransi pihak ketiga tapi kalau asuransi tenaga kerjanya ini sudah ditanggung oleh asuransi tenaga kerja kemudian berikutnya adalah penghentian dan pemutusan pahrak penghentian kontrak penghentian kontrak berharga kontrak perlambatan pelaksanaan kerja kritis hak wajiban kemudian pemulihan ada pemulihan lingkungannya tindakan penyedia persenujuannya penyedia lainnya seperti apa kerjasama antara penyedia dan sepenyedia yang harus dilakukan laporasi pekerjaan kemudian juga ahli pengalamannya transfer of technology cara pembayarannya dan pengawasan mutu menjaminan denda dan ganti rugi termasuk asuransi penajat keraja jaminan nah jaminan ini silahkan bapak yang jelas ini bisa bahwa umum perusahaan penjamin bisa suasana bisa pemerintah bangunan 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 ini untuk barang jenis jaminan dan jaminan penawaran sehingga banding pelaksanaan wamuka atau pemegara yang tidak memiliki jaminan pelaksanaan pasca kontraksi nah sini kegagalan bangunan penyelesaian perselisihan dokumentasi ini dalam undang-undang jasa kontrol sejelas tentang kegagalan bangunan dan memberikan ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa kegagalan bangunan dan waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan kegagalan bangunan bagus sekali ini penting sekali ini dalam peraturan pemerintah 14 di dalam pasal 15 kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan nasib jadi artinya disini bukan hanya karena keruntuhan bangunan tapi juga tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan nasib contoh misalnya tadi yang dari rumah sakit di kuning itu ibu siapa tadi ibu Andriani misalnya ibu Andriani membuat puskesmas puskesmas ini harus memenuhi prinsip pengadaan anda efisien artinya apa sesarannya maksimum artinya output outcome-nya itu maksimum tapi ternyata prinsip efektivitasnya tidak tercapai ternyata wapkeskesmas itu yang dibangun oleh Bu Andriani tidak dimanfaatkan oleh masyarakat nah ini termasuk kategori tidak berfungsinya bangunan tersebut jadi kalau tidak berfungsinya bangunan tersebut jadi artinya apa ini patut diduga percaranya tidak matang jadi berarti kesalahan disini bukan semata-mata dari penyedia jasanya tapi pengguna jasa pun akan dikenakan sanksi ini dalam pasal 1 ayat 15 kemudian di pasal 85 ini jelaskan kegagalan bangunan sebagaimana dipaksa pada pasal meliputi kerutuan bangunan dan tidak berfungsinya bangunan ternyata nanti Bapak Ibu silahkan membaca di dalam PP14 ini sanksinya berat sekali Bapak Ibu sekarang baik kepada penyedia maupun kepada pengguna jasa disini keruntuhan bangunan sebagaimana bangunan pada ayat 1 merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan kalau misalnya tidak berfungsinya bangunan sebagian tidak sesuai dengan yang direcanakan tidak dipenuhinya aspek keamanan keselamatan secara dan keberlanjutan diatih-atih diatih direncanakanlah secara matang karena di dalam peraturan pemerintah 14 standar 21 ini akan bisa terjari akan timbul permasalahan kegagalan bangunan penentuan rencana umur kontruksi secara jelas ini harus masuk di dalam kontraknya dinyatakan dalam dokumen perancangan serta dituangkan dalam kontrak kerja untuk kontruksinya kemudian jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam kontrak untuk penjaga kontruksi pihak yang ditetapkan penilai ahli nah sini ada penilai ahli sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebesaran nilai yang ditetapkan oleh pihak yang berunang berdasarkan laporan penilai ahli ini hati-hati ini dalam pasal 8590 peraturan pemerintah 14 dan 22 masih dalam kegagalan bangunan untuk penjaga jasa umur kontruksinya lebih dari 10 tahun wajib bertanggung jawab sesuai dengan rencana umur kontruksi dan dalam jangka waktu panjang 10 tahun terhitung sejak tanggal penjagaan akhir layanan jasa kontruksi untuk rencana kontruksi lebih dari 10 tahun jadi kalau seandainya bangunan itu runtuh masih dalam kurang 10 tahun sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia kita pernah dengar ada suatu pekerjaan kegiatan proyek ternyata baru diresmikan diresmikan udah pusat apakah ini masih kategori kegagalan bangunan atau misalnya terjadi hal-hal lain harus dilakukan oleh penilai ahlinya penilai ahli ini pun ada sertifikasi khusus nah tidak sebarang orang bisa menjadi penilai ahli kemudian juga setelah 10 tahun dan masih dalam rencana umur konstruksi pengguna jasa nah sekarang pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang terakhir tentukan tanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dan ketetapan penilai ahli jadi kalau lebih dari 10 tahun ternyata bangunan itu tidak berfungsi nah ini menjadi pengguna jasa bisa PA bisa KPA bisa KPK hati-hati bangunan ini dalam perantara pengguna 14 ini nah ini pasalnya dalam pasal 14 dalam PP 14 21 ini banyak sekali pasal-pasal sisipan bangunan banyak sekali jadi lebih detail pertama adalah tentang kegagalan bangunan kemudian yang kedua tentang sistem manajemen keselamatan panfruksi itu di atur di dalam peraturan pemerintah 14 ganti rugi kegagalan bangunan ini tanggung jawab nya siapa pertatapannya oleh penilai ahli penggantian perbaikan oleh penyedia jasa selama cara memanfruksi ganti rugi ganti kerugian oleh pengguna penyedia jasa konsultan kontruksi dan seterusnya termasukkan nilai-nilainya itu ada dalam peraturan pemerintah 14 tapi semuanya dalam menghasil kepada dokumen kontrak kontruksinya ini sebagai sumber-sumbernya selama dokumen hasil perancangan pengajian perancangan tidak diubah jadi hati-hati kadang-kadang kita lalai perancangan pengajian perancangan ini kalau misalnya ada perubahan desain ternyata ininya tidak ikut diubah nah ini kan timbul permasalahan juga jadi sekarang tentang masalah kompetensinya Bapak-Ibu sekarang diharapkan betul-betul pencatatan recordingnya yang sebenarnya harus diikuti semuanya ganti rugi atas gagalan bangunan besaran ganti rugi berdasarkan tingkat kesalahan ditetapkan penilai ahli ganti rugi mulai di proses 30 hari kalender sejak ditetapkan santunan meninggal dunia cacat tetap kemudian juga ada biaya pengobatannya ganti rugi atas musnah rusak atau hilangnya akibat gagalan bangunan seperti apa tahapan penyelesaian sekata konstruksi sini ada mediasi ada konsiliasi dan ada habilitasi usahakan sini dengan mediasi sudah selesai ini mediasi pilih siapa akan tunjuk seperti mediasinya dia harus independen selain upaya penyelesaian sekata konstruksi diatas para pihak dapat menunjuk ada dewan sekata supaya pencegah sekaligus menyelesaikan sekata konstruksi penggunaan dewan sekata dilakukan setelah perikatan jasa konstruksi dan dituangkan dalam kontrak kerja ini semua harus masuk apakah ada lewat dewan sekata mediasi bagaimana teknisnya kalau konsiliasi bagaimana teknisnya kalau administrasi bagaimana teknisnya ini harus jatuh semua kemudian pengaduan pengaduan dalam masyarakat nah ini dalam peraturan pemerintah 14 ini pasal 139 sampai 149 ini masih dalam PP 22 2020 jadi masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada pemerintah atau melalui APH pengaduan kemudian disalurkan kepada penyedia jasa dan wajib diselesaikan selama 60 hari nah ini hati-hati sekarang ini di dalam peraturan pemerintah 14 ini kelihatannya pengaduan masyarakat ini akan menjadi dominan sekali ini ada hal menarik ini Pak Warna bisa cerita nih karena dia juga pernah mengalami ini katanya tak tahu jaksa masuk adanya dumas pengaduan masyarakat nah nanti gimana nih sikapnya Pak Warna nih menghadapi jaksa-jaksa seperti itu apa betulnya ada dumas seperti ini menarik sekali karena memang sekarang dikondisikan bahwa sekaliannya jadi masyarakat mempunyai peran penting untuk sebagai unsur pengawasan dalam perasaan pekerjaan kemudian juga gugatan dan upaya mendapatkan gantungi rujian untuk kompensasi muncul pengaduan masyarakat musawara mufakat nah sini masuk ke pengadilan perdata ini masih untung kalau pengadilan perdata tapi karena masuknya bukan ke perdata tapi ke pidana ini repot lagi Pak Warna juga bisa ini jadi bukan ke perdata tapi ke pidana masalahnya kemudian juga gugatan bisa tapi kalau perdata ini kan hanya utang-utang penggantian biaya segala macamnya kalau kalau pidana kemudian juga jenis pengadilan sanksi administrasi sini peringkatan tertulis dulu guna administratif penghentian sementara bisa masuk daftar hitam kemudian penghentian keluar silahkan Bapak-Ibu silahkan nanti di dalam materi saya ini sudah sangat telkap sekali baik Bapak-Ibu ternyata sudah habis Bapak-Ibu sekalian ada komentar Bapak-Ibu sekalian sementara belum ada Pak belum ada oke baik Bapak-Ibu sekalian itu yang bisa kita sampaikan kita diskusikan ya Pak dari Ibu Linda ada yang mau disampaikan Pak sebentar oke ya mohon maaf Pak saya disini mau tanya dalam kegiatan pelaksanaan kontrak itu apa ada aturan tertentu untuk menentukan besaran uang muka jadi untuk besaran uang mukanya itu seumpama termin 1 berapa persen termin 2 berapa persen itu apa ada aturan tertentu atau sesuai dengan kesepakatan pihak pertama sama pihak kedua oke baik langsung aja baik terima kasih Bu Linda kemudian uang muka pertama harus dicantumkan dalam dokumen kontraknya ya kalau tidak dicantumkan dalam dokumen kontrak Ibu tidak bisa memberikan uang muka itu yang penting kedua besarannya itu diatur misalnya untuk usaha kecil 30% maksimum ya kemudian juga besar-besar itu 20% itu maksimum tapi yang paling penting adalah nilainya itu betul-betul harus direncanakan untuk apa untuk apa nah ini harus disepakati oleh si yang menentukan kontrak yang menentukan kontrak kalau PPK misalnya ini untuk kebutuhan misalnya mobilisasi alat boleh mobilisasi tenaga kerja boleh setelah itu baru besarannya berapa kemudian dia harus memberikan juga jaminan uang muka senilai nominal yang kita berikan nah kemudian pengembaliannya ya secara profesional jadi kalau misalnya tagian fisik 30% yang dikurangi 30% itu uang muka juga tapi pada saat serah terima pertama lunas gitu aja gitu Bu Linda ya 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 terima kasih jangan lupa buat jaminan uang muka pertama dicantumkan dalam kontraknya dulu gitu kalau tidak cantumkan jangan langsung diubah saya untuk besarannya itu tadi Bapak ya kalau besarannya ada ya silahkan saya sambung ke slido ya Pak di slido sudah ada beberapa pertanyaan ya ini ada di awal ini ada ternyata semuanya pesertanya anonimus Pak jadi tidak mau menyebutkan ini peserta favorit di setiap kelas daring Pak anonimus ini baik kita mulai dari yang pertama Pak mengacu ke undang-undang 2 tahun 2017 pasal 47 ayat 1 apakah kontrak selain kontrak kerja konstruksi juga ada aturan terkait minimal capupan urayanya apa ada dasar aturannya apakah kontrak selain kontrak kerja konstruksi ada aturan terkait minimal capupan urayanya jadi kontrak kontrak itu adalah bagaimana saya sampaikan tadi perikatannya perikatan dua belah pihak nah sekarang apa yang akan diatur kalau misalnya tentang masalah jasa konstruksi nah tentunya kiblatnya adalah keundang-undang jasa konstruksi gitu ya kiblatnya kemudian juga kalau pengenal barang jasa kiblatnya selain keundang-undang jasa konstruksi tentunya masih ada peraturan penundang-undang yang lain minimal ada peraturan perlem sekarang yang terbaru itu adalah nomor 12 tahun 2021 itu sudah mengatur secara detail tapi selain itu juga kalau misalnya untuk barang Pak Anonimus juga harus mengacu kepada peraturan kementerian misalnya perindustrian ada perdagangan tapi prinsipnya bahwa kontrak kita adalah perikatan ke dua belah pihak dua belah pihak atau lebih dari dua belah pihak tinggal sekarang pada saat kita merumuskan mending identifikasi jenis segala macam nah disini kita lebih tahu misalnya Pak Anonimus ini akan membeli pompa banjir pompa banjir ini tentunya ini produk apa ini speknya seperti apa nah tentunya harus juga mengacu kepada tentang perindustriannya perdagangannya segala macam jadi ada dasar-dasar hukum yang lain yang harus diikuti gimana Pak Anonimus ini sama gak Anonimus yang lainnya baik silahkan yang Bapak Ibu yang memberi pertanyaan ini mungkin bisa konfirmasi atau memberikan tanggapan apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau disampaikan sepertinya tidak ada yang merespon baik lanjut yang keberikutnya ya Pak Anonimus yang kedua jika ada kegagalan bangunan kontrak telah selesai dan pembayaran sudah 100% apa bagaimana tindak lanjutnya baik kalau kegagalan bangunan pertama ya itu harus dinyatakan oleh tim ahlinya dulu kegagalan bangunan kegagalan bangunan ini kalau untuk tadi definisinya sudah saya sampaikan pertama adalah bangunan itu rusak kerusakan terjadi kalau untuk penyedia sampai batas waktu 10 tahun itu masih menjadi tanggung jawab atau tidak berfungsinya bangunan tersebut nah ini masih bukan hanya penyedia tapi termasuk juga pengguna jasa akan terkena juga itu menurut peraturan pemerintahan nomor 14 tahun 2021 kemudian jadi artinya pembayaran ya kalau misalnya disini memang sudah selesai 100% tapi nanti tim penilai harus bisa melihat bagaimana apakah mematkan disini harus hati-hati oke berikutnya mungkin nanti kalau lainnya bisa di Pak Warna hadir juga Pak Burhan silahkan nanti kita lanjut dulu ya Pak yang ketiga bagaimana penyelesaian pekerjaan jika terjadi pemutusan kontrak karena adanya pidana bisakah menunjuk penyedia misalnya si penyedia yang kita tunjuk ini terkena kasus pidana yang lain ini saya pernah ngalami juga ternyata dia pidana ternyata penipuan tapi bukan di bidang pekerjaan kita akibatnya dia diputus oleh pengadilan dia harus masuk penjara artinya saya sarankan sudah diputus saja kemudian kita larikan kepada cadangan kedua cadangan kedua tentunya sesuai dengan penawarannya dia pada waktu itu jadi sesuai dengan penawaran dia tapi apakah dia masih bisa tidak melaksanakan itu ternyata dia sanggup sudah kita tunjuk pada penyelesaian cadangan kedua tapi kalau yang pertama ini kena putusan pidana tetap harus hati-hati kalau dia misalnya ada jaminan pelaksananya ya kita sita kemudian juga syarat-syarat sanksi masih terkena juga kemudian ditunjuk pada saya rindul tunjuk pada cadangan ke pertama berikutnya kontrak multi years yang tanda tangan telah berganti jabatan bagaimana peran dan tanggung jawabnya Pak yang ganti itu kan oknumnya Pak tapi pejabatnya tetap jadi kalau misalnya si Fulan ini diganti oleh bot-abot tetap sebagai apa PPK tidak apa-salah peran tanggung jawabnya tetap sama yang ganti tapi harus jelas pada saat serah terima pekerjaan serah terima jabatan ini harus tapi karena jarang dilakukan jadi sebelum serah terima jabatan ini masih menjadi tanggung jawab pejabat yang lama kemudian setelah sejak terhitung serah terima jabatan ini menjadi tanggung jawab pejabat yang baru ternyata dari beberapa kejadian ini itu jarang dilakukan akibatnya siapa yang bertanggung jawab karena tidak ada deadline-nya jadi begitu kan disitu kan ada SK pemberhentiannya harus jelas gitu Pak ini harus diikuti dengan bukti serah terima jabatan disitu harus jadi pertegas jadi sebelum serah terima jabatan masih menjadi tanggung jawab pejabat masih pulang kemudian setelah dibuat serah terima jabatan menjadi tanggung jawab yang baru berikutnya yaitu berapa kali pemberian kesempatan bisa diberikan kepada penyedih ini kesempatan apa nih Pak silahkan Bapak Ibu yang bertanya bisa diperjelas pertanyaan kesempatan perpanjangan waktu misalnya ada yang bertanya apa nih kesempatan apa nih ada yang menanggapi ini yang bertanya mungkin malu-malu Pak jadi mungkin ditulis aja oke saya asumsikan aja kesempatan perpanjangan waktu ya kita lihat dulu kemudian kesempatannya apa betul-betul ketelambatan ini kesalahan sepenyedih apa bukan kalau bukan kesalahan penyedih ya harus kita perpanjang nah tapi kalau perpanjangan ini bukan kesalahan penyedih ya kita perpanjang dengan tidak kena kasar jadi kalau kesempatan perpanjangan waktu ini cukup sekali aja lah kalau terus-terusan perpanjang berarti perjalanannya nggak matang baik lanjut yang terakhir pertanyaannya Pak dari anonimus tetap penyelesaian kontrak ada mediasi konsiliasi dan arbitrase pelaksanaannya dilakukan bersamaan atau bagaimana Pak jangan jangan ini tahapan ini bisa bisa ambil salah satu Pak nanti malah kalau tiga-tinganya pusing pertama mediasi dulu mediasi itu kita mediasi dengan kita tunjuk siapa yang bisa memediasi perpasangan ini kalau selesai ya sudah kalau tidak konsiliasi misalnya kalau arbitrasi ini adalah pengadilan khusus arbitrasi ada badan arbitrasi nasional jadi ambil salah satu usahakan tersebut usahakan mediasi sudah selesai perselisihan ini akan kita bisa tekan sekecil mungkin manakala kita dalam menyusun kontrak ini secara tegas jelas kita kita sepakatin bersama kita akan memperkecil terjadinya perselisihan kontrak baik Bapak Ibu sekalian ada lagi yang lain mungkin dicatat ada gak atau gak ada ya baik sementara belum Pak bagaimana Pak Burhan ada yang mau ditambahkan ini Pak Soekarno sepertinya sudah ada kegiatan sebentar Pak makanya pindah ke HP oh sudah alhamdulillah baik Pak Warno enggak gini aja soalnya saya pakai HP luar kaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Son saya hanya nambai ketika berkontrak ke peserta ya saya hanya nambai ketika berkontrak manakala dia tidak memiliki keahlian menghayar orang ahli contoh tadi sudah disampaikan banyak untuk konstruksi ya nah sekarang saya coba masuk di non-konstruksi ada pengadaan barang alat-alat kesehatan alat-alat kedokteran kan mahal-mahal itu CT scan dan sebagainya kalau alat-alat itu mahal saya sarankan Bapak Ibu peserta yang jadi PPK itu bentuk tim teknis dianggarkan dana itu karena Pak ketika nanti serah terima Bapak Ibu enggak paham betul detailnya tentang alat itu itu nanti dibantu oleh tim ini sebab kalau Bapak Ibu selaku PPK meneliti sendiri itu saya khawatir ketika tidak paham detailnya kaitan dengan spesifikasi yang ada lalu suatu saat ditanya oleh inspektorat atau BPK atau teman-teman yang lain Bapak Ibu tidak ahli itu maka jadi persoalan oleh karena itu saran saya ketika ada pengadaan dan itu pengadaannya itu PPK tidak paham betul karena tugas air orang ahli kalau dikonstruksi jelas sudah ada konsultannya konsultan pengawas atau manajemen konstruksi tapi kalau di pengadaan barang itu kan tidak secara khusus spesifik walaupun kita dalam pengadaan barang boleh saja kita menunjuk konsultan pengawas yang mengawasi itu apabila barang itu memang cukup lumayan mahal tapi kalau sekedar pembelian laptop yang biasa-biasa bisa di handle oleh BPK sendiri tapi kalau ketika barang itu mahal-mahal speknya rumit Bapak Ibu BPK tidak paham ya minta orang ahli untuk memberikan penilaian atas barang yang dikirim sekali lagi ketika tidak mempunyai keahlian jangan sekali-sekali bertindak seolah-olah ahli itu akan berdampak ke depannya manakala ada pemeriksaan itu Bapak Ibu akan menghadapi sendiri tapi kalau kita hair orang ahli manakala BPK minta detail secara teknis ya orang ahli dia yang jawab itu saran saya kaitan dengan pengelolaan kontrak karena saya khawatir di beberapa tempat saya melihat di hair oleh BPK sendiri nah ketika ditanya lebih detail tentang teknisnya itu tidak paham nah itu saran saya itu kaitan dengan materi pada siang ini yang berkaitan dengan non-konstruksi kalau konstruksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Son secara detail lalu yang kedua saya sempat tadi nyinggung tentang ketika terjadi persoalan di kontrak ya ada permasalahan di kontrak saran saya pada saat nyusun SSKK secara saksusus kontrak itu disebut saja di situ ketika ada persoalan ya itu menggunakan apa bisa pengadilan negeri setempat bisa melalui layanan penyelesaian sengkenta oleh LKPP bisa melalui arbitrase tadi saya tadi sempat dengar ada arbitrase memang kalau arbitrase resikonya Bapak Ibu harus mencantumkan di situ siapa yang membiayai penyedia atau PPK kalau PPK jelas enggak mungkin duit dari mana sehingga kalau Bapak Ibu penyelesaian sengketa kontraknya itu melalui arbitrase disebut di situ secara-sara khusus kontrak itu ini ketika ada sengketa kontrak akan diselesaikan melalui BANI BANI Badan Arbitrase Nasional nah ketika melalui BANI maka segala biaya yang timbul itu tanggung jawab penyedia jelas di situ sebab kalau ketika kita menghadapi masalah lalu dibawa ke Badan Arbitrase itu itu bayar mahal karena itu lembaga-lembaga non-pemerintah yang diakui oleh undang-undang yang dibentuk berdasarkan undang-undang jadi itu lembaga-lembaga seperti LPJK nah itu kalau Arbitrase itu memang bayar saya pernah dengar itu waktu zaman Mbak Tutut yang berperkara tentang TPI itu akhirnya menang ya dibawa ke BANI itu itu saran saya kaitan dengan sengketa kontrak disebut apakah penyelesaian melalui pengadilan pengadilan setempat atau melalui LPS layanan penyelesaian sengketa kontrak yang ada di LKPP kalau layanan penyelesaian sengketa ini gratis nanti disana banyak-banyak yang jadi pendamping lah teman-teman disitu itu saran saya sehingga dalam menyusun draft kontrak itu harus detail juga ketika ada perselisihan kontrak dibawa kemana bisa pengadilan negeri bisa BANI arbitrase bisa LPS atau kalau dikonstruksi ada namanya Dewan Sengketa Kontrak itu tambahan saya yang lain silahkan Pak Son atau Mas Burhan saya kebetulan di kendaraan sehingga kadang-kadang sinyalnya nggak begitu bagus makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mak Dati Pak Warno jangan saya menyukir ya makasih salib dulu ya baik Pak Pak Burhan Pak Burhan dipersilakan ya ya cuma izin mungkin sinyalnya agak ini agak jauh ini dari web saya cuma nambahkan beberapa aturan ya yang pertama terkait uang muka itu ada di pasal 29 perpres 12 2021 sesuai yang disampaikan Pak Son tadi mungkin lebih mendetailkan lagi menindaklanjuti PP7 2021 itu di perjelas kembali di RKPP 12 2021 jadi ada pembagian lagi kalau untuk yang di atas 50 juta sampai 200 juta itu paling rendah 50% jadi bisa dimungkinkan malah paling rendah 50% kemudian untuk yang di atas 200 juta sampai 2,5 miliar paling rendah 30% yang di atas 2,5 miliar sampai 15 miliar itu paling tinggi 30% itu karena menindaklanjuti PP7 2021 kemudian terkait tim penilai saya kira jawaban tadi sudah sangat jelas sekali kemudian yang ketiga untuk proses penunjukan langsung secara detail juga sudah diperjelas di RKPP P12 2021 yaitu kemenang cadangan kemudian untuk konstruksi ketika terjadi pemutusan kontrak jangan lupa bahwa penunjukan langsung merupakan metode pemilihan sehingga dilakukan oleh pokja pemilihan tidak selta-merta PPK menunjuk ke pemenang cadangan tetapi dikembalikan ke pokja pemilihan untuk melakukan proses penunjukan langsung tahapannya ada tiga besar tahapan yang pertama itu undangan klarifikasi negosiasi jadi tetap ada negosiasi oleh pokja kemudian yang kedua klarifikasi negosiasi yang terakhir penetapan dan pengumuman bagaimana ketika tidak ada pemenang cadangan atau pemenang cadangannya tidak bersedia ditunjuk maka silakan menunjuk penyedia lain yang dianggap mampu yaitu prosesnya sesuai proses metode penunjukan langsung yang standar kemudian yang keempat ketika ada perubahan pejabat secara detail di aturan itu silakan lihat peralka PP19 2019 ketika ada perubahan PPK maka ada serat terima dari PPK lama ke PPK baru itu kenapa ada serat terima tadi kan Pak Son juga sudah jelaskan ada serat terima itu agar jelas Bapak Ibu pemilihan tanggung jawabnya jadi ketika salah terimanya PPK lamanya sampai masa SPBJ kemudian PPK baru mulai kontrak itu nanti jelas ketika ada kesalahan kesalahan itu tanggung jawabnya siapa tidak serta-merta kemudian seluruhnya beralih ke PPK yang baru kemudian yang kelima terkait pemberian kesempatan juga diperjelas lagi di Peraulah PP 12 2021 yaitu yang pertama dapat ya kalau dianggap mampu ya diberikan 50 hari kalender kemudian ada opsi ketika sudah diberi kesempatan 50 hari kalender kan kadang sayang sudah 50 hari ternyata selesainya kurang cuma 1% 2% itu kemudian dibutus kontrak kan sayang sekali makanya ada opsi kedua maka ketika belum dapat menyelesaikan pekerjaan meskipun sudah diberikan 50 hari itu bisa diberikan kesempatan kedua jangka waktunya sesuai kebutuhan misalkan 1% 2% tersebut hanya 5 hari atau dilakukan pemulisan kontrak karena memang dianggap ketika sudah dilakukan 50 hari dia tetap tidak mampu itu jangan lupa dituangkan di adendum terkait sanksi dendanya atau juga masa berlaku jaminan pelaksanaan diperpanjang terkait kompensasi memang tadi juga Pak Sun sudah jelaskan kalau memang itu terkait kesalahan dari pihak PPK ya itu maka kompensasi waktu kalau istilahnya di kontrak kita kompensasi waktu kemudian kesempatan juga dapat melampaui tahun anggaran kemudian yang ke-6 tadi Pak Warno sempat bicara tentang sangketa kontrak ada dua model Bapak Ibu kalau untuk yang konstruksi itu bisa lihat di peralkan juga 12 2021 kalau di rancangan kontrak di sekitar model 79 SSUK yaitu tahap yang pertama musawara karena kita masyarakat Indonesia yang paling utama musawara jadi musawara dulu untuk mencapai mufakat baru ketika tidak mufakat diselesaikan dengan tadi ada tahapan mediasi konsiliasi artikase Pak Son tadi sudah jelaskan detail itu tahapan bukan langsung bareng-bareng jadi mediasi dulu kalau tidak bisa konsiliasi dan terusnya artikase tapi maksudnya itu pilihan ya Bapak Ibu pilihan tetapi dikonstruksi diperjelas bahwa pilihannya bisa ke layanan pengasian sengketa kontak ada dewan sengketa kontak ada pengadilan jadi ketika pilihannya yang digunakan adalah dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketanya juga harus dipilih dan ditetapkan dalam kontrak kemudian tadi Pak Warno menyebutkan perihal tim teknis tim ahli tenaga ahli tim pendukung itu juga bisa lihat di lampiran satu di halaman satunya lampiran satu lampiran dua kalau konstruksi lampiran dua itu memang ada istilah tim teknis tim ahli tenaga ahli tim pendukung apa bedanya masing-masing silakan jadi memang tidak terbatas dikonstruksi Bapak Ibu ketika tadi ada alkes atau mau membuat pesawat itu silakan bentuk tim teknis tim ahli tim pendukung tugasnya apa tim teknis membantu memberi masukan kalau tim ahli memberi masukan penjelasan pendampingan pengawasan tim pendukung lebih ke arah urusan administratif atau keuangan atau tim pendukung ini juga bisa membantu pejabat pengadaan melakukan pemesanan jadi kalau sampai 50 juta kadang kita pesan di bela pengadaan di abela itu grab project itu banyak sekali mamin-mamin kalau yang pesan pejabat pengadaannya ya susah itu tim pendukungnya bisa membantu memesankan nanti tim pendukungnya yang memesankan bukti go vote-nya itu di print di para oleh pejabat pengadaan itu saya kira itu kalau untuk yang non-konstruksi penyelesaiannya memang lebih mengarah ke ada mediasi konsiliasi arbitrasi legitasi yang dilakukan oleh LKPP lembaga arbitrasi dan pengadilan negeri itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mengingat karena sekarang karena sekarang peraturan-peraturan ini banyak sekali berubah dengan undang-undang cipta kerja kemudian juga adanya peraturan-peraturan yang mengikutinya kemudian juga dengan cepat diterbitkannya peraturan pemerintah 14-21 gitu kemudian LKPP dengan sigapnya langsung membentuk peralem membuat peralem 12-21 kemudian juga sekarang kementerian POPR juga sedang mengubah lagi bertakutik tentang SMKK 21-19 termasuk juga PM14 2020 gitu ya karena apa? karena berubah semuanya karena perubahan lebih cepat sekali Bapak Ibu sekalian mau tidak mau Bapak Ibu segera harus mengikuti perkembangan-perkembangan itu barangkali itu barangkali Bapak Ibu sekalian jadi diskusi ringan hari ini mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian itu bisa lebih mendalam milaki karena apa? barang jasa ini semakin lama semakin kompleks semakin kompleks semakin kompleks semakin kompleks ya memang kita sadari bahwa barang jasa itu bukan segala-galanya Bapak Ibu sekalian ini sangat menarik sekali tapi segala sesuatu pun pasti akan bersentuhan dengan barang jasa tadi Ibu siapa? malum udah Tuhan udah lupa yang dari rumah sakit kuningan Mbak Nela siapa tadi? oh Bu Andrian Pak Bu Andrian malum tapi beliau ini izin live duluan jangan ada yang urgent Pak setiap kali siapapun orangnya setiap kali kita mau belanja tentunya kan kita melewati suatu identifikasi apa yang harus kita beli berapa uang yang kita miliki nah ini marilah kita terapkan dalam keseharan kita sebagai ASN gitu ya jadi manfaatkanlah jadi manfaatkanlah tujuan pengadaan yang namanya value for money jadi dengan uang yang tersedia kita betul-betul bisa mendapatkan apa gimana tentang kualitasnya kuantitas barangnya lokasinya waktunya biayanya yang betul-betul efisien gitu ya kemudian juga penyediaannya yang betul-betul qualified gitu ya nah itu bisa mana kala bapak ibu sekalian bisa dilakukan secara transparan dan terbuka gitu ya nah karena apa orang selingkuh itu kan pasti gak transparan nah selingkuh ini bisa mungkin intervensi ya dari kiri kanan-kiri kanan gitu ya karena kendala-kendalanya tapi insyaallah dengan apa yang semakin bapak ibu ketahui ibu bapak ibu akan lebih hati-hati kehatian-hatihan inilah akan membawa ibu akan selamat ya selamat dalam langsung perasaan tugas sehari hari di dunia terlebih lagi nanti di akhirat walaupun demikian bapak ibu sekalian terima kasih nih atas kehadirannya Pak Burhan teman-teman dan bapak ibu sekalian walaupun dalam situasi PPKM demikian ketatnya kita masih bisa diskusi walaupun secara virtual baik bapak ibu sekalian kurang-kurangnya saya maaf maaf ya apa yang sudah kita sampaikan tadi mungkin kurang berkenan dari bapak ibu sekalian dan sekali lagi saya terima kasih dan saya akhiri bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mari kita beri reakset applause mari kita beri applause kepada pasitator juga bapak ibu berserta Alhamdulillah irupalamin akhirnya seluruh rakyat kegiatan pas dari kita lalu bersama semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat kebaikan jadilan dan pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Son kepada Pak Warno juga kepada Pak Burhan juga kepada Bapak ibu sahabat pengadaan dimanapun berada juga rakyat kegiatan admin yang telah membersama kelas hari ini jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini masih dapat ditanyakan di WA Group untuk rekaman kelas daring dan sertifikat juga akan kami share di WA Group jadi mohon Bapak ibu tetap di dalam WA Group sampai semua tersampaikan jika grup sudah kami bubarkan Bapak ibu masih dapat bergabung di grup alumni IAP di telegram di sana Bapak ibu juga dapat melakukan sharing informasi dimana sudah ada narasumber kami yang tergabung di telegram tersebut selamat beraktifitas kembali Bapak ibu selamat berakhir pekang dan berkumpul bersama keluarga kembali buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali cukup sekian pertemuan kali ini semoga bisa bertemu lagi kemudian hari bunga melati bunga pamoja makar indah dalam pas bunga jangan kemana-mana lahir dengan tangkap layar bersama kita kode dulu Bapak ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati